Halo, perkenalkan nama saya Putin India Nirmala, saya merupakan mahasiswi Magister Ilmu Linguistik Pasar Cargana Universitas Rumah Dewa dan Pasar. Video makalah yang berjudul Fungsi Tindak Tutur dan Pelanggaran Prinsip Kerjasama dalam stand-up komedi Raditya Dika ini akan dipresentasikan pada sesi paralel konferensi Linguistik Tahunah Akma Jaya 18 yang dipelenggarakan secara daring. Jadi sebelum saya masuk ke dalam sesi pembahasan, saya akan terlebih dahulu memaparkan mengenai pendahuluan, tinjauan pustaka, lalu metode penelitian yang saya gunakan. Saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian saya dan yang terakhir adalah merangkum semua hasil penelitian saya ke dalam kesimpulan. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa bahasa merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan bermasyarakat, di mana bahasa itu digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi atau berinteraksi satu sama lain dalam menyampaikan maksud, tujuan, dan perasaannya kepada lawan tutur. Tindak tutur merupakan suatu gejala yang dimiliki oleh individu di mana tindak tutur ini bersifat psikologis dan ditentukan oleh kemampuan bahasa penutur di dalam menghadapi konteks situasi tertentu. Berkaitan dengan fokus penelitian ini, mengenai fungsi tindak tutur dan pelanggaran prinsip kerjasama dalam menunjukkan akut komedi Rady Tadika, terdapat beberapa tinjauan pustaka dari penelitian sebelumnya yang saya jadikan referensi untuk penelitian saya dan sebagai pembanding antara penelitian saya dengan penelitian yang sebelumnya. Di sini saya menggunakan tiga jenis penelitian yang saya gunakan. Dari penelitian yang sebelumnya, yang pertama adalah Septia Nintias yang melakukan penelitian mengenai pelanggaran prinsip kerjasama pada sinetron preman pensiun. Penelitian yang ia lakukan itu bertujuan untuk menganalisis tuturan dalam tayangan preman pensiun berdasarkan pelanggaran pada prinsip kerjasama yang meliputi maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim pelaksanaan. Berdasarkan hasil analisisnya, terdapat enam data percakapan yang mengandung pelanggaran pada prinsip kerjasama yang dapat kita lihat dari situasi dan identitas peneturnya. Lalu pelanggaran prinsip kerjasama pada data yang telah dianalisis tersebut menunjukkan bahwa percakapan yang digunakan bertujuan untuk membuat penonton terhibur. Lalu penelitian yang kedua datang dari Apriastuti dalam artikelnya yang berjudul Bentuk, Fungsi, dan Jenis Tindak Tutur dalam Komunikasi Siswa di Kelas 9 Unggulan SMP Teguh 3 dan Pasar. Jadi, dalam penelitiannya, Apriastuti menggunakan rancangan penelitian deskriptif kualitatif. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan prosedur analisis data kualitatif. Hasil penelitian dari Apriastuti menunjukkan bahwa bentuk tindak tutur siswa di lingkungan sekolah, yaitu bentuk tindak tutur bermodus deklaratif, bentuk tindak tutur bermodus introgatif, dan bentuk tindak tutur bermodus introgatif. Lalu yang kedua, fungsi tindak tutur siswa di lingkungan sekolah, yaitu fungsi makro yang terdiri dari fungsi asertif, fungsi direktif, fungsi komisif, dan fungsi ekspresif. Sedangkan fungsi mikro meliputi fungsi mengatakan, mengeluh, lalu meminta, fungsi berjanji, dan fungsi mengucapkan terima kasih. Dan yang ketiga adalah penelitian dari Setiawan 2017 yang melakukan penelitian mengenai pelanggaran prinsip kerjasama percakapan dalam acara Mata Najwa di Metro TV. Pada artikel tersebut, ia berfokus untuk mendeskripsikan bentuk pelanggaran prinsip kerjasama percakapan dalam acara Mata Najwa di Metro TV. Menurut hasil penelitian dari Setiawan, ditemukan 130 pelanggaran prinsip kerjasama percakapan dalam acara Mata Najwa di Metro TV. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dapat digolongkan atas dua bentuk pelanggaran prinsip kerjasama percakapan, yaitu pelanggaran Maksim Tunggal dan Maksim Ganda. Dengan rincian, 75 tuturan dengan pelanggaran Maksim Tunggal dan 26 tuturan dengan pelanggaran Maksim Ganda. Lalu faktor-faktor yang melatar belakangnya pelanggaran prinsip kerjasama percakapan dalam acara Mata Najwa di Metro TV, yaitu penataan Maksim Kebijaksanaan, Maksim Kemufakatan, Maksim Kedermawanan, Maksim Pelanggaran, Maksim Kesimpatian, Lalu Maksim Kesederhanaan, Konsep Muka Negatif, dan Penyelamatan Muka. Jadi didasarkan oleh latar belakang dan penelitian sebelumnya yang telah ditaparkan di atas, penelitian ini berbeda karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi tindak tutur dan pelanggaran prinsip kerjasama dalam Stand Up Comedy Raditya Dika. Lalu yang selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai metode penelitian yang saya gunakan, di mana saya menggunakan metode kualitatif dan metode kuantitatif. Lalu, data yang digunakan dalam penelitian ini dikategorikan sebagai dokumentasi karena data diambil dari video Stand Up Comedy Raditya Dika yang diunduh melalui video Youtube dari dua serial yaitu Stand Up Comedy Raditya Dika dan Stand Up Comedy Raditya Dika Session of Answering. Jadi selanjutnya adalah yang saya akan jelaskan adalah mengenai hasil pembahasan. Jadi yang pertama itu adalah fungsi tindak tutur asertif. Fungsi tindak tutur asertif berkaitan dengan suatu kebenaran yang dituturkan oleh penutur. Dalam hal ini ditemukan kalimat yang termasuk ke dalam jenis tindak tutur asertif yaitu kalimat menyatakan, mengakui, dan menunjukkan yang akan saya jelaskan sebagai berikut dalam data ini. Jadi pada kalimat di atas terlihat dalam tuturan tersebut termasuk ke dalam jenis fungsi tindak tutur asertif yang merupakan kalimat menyatakan. Hal ini diperkuat karena penutur memberi pernyataan mengenai kebenaran yang telah terjadi mengenai tiket Stand Up Comedy yang telah ia promosikan telah terjual habis hanya dengan satu kali ditampilkan pada instastory miliknya. Sehingga tuturan termasuk ke dalam tindakan fungsi tindak tutur asertif yang difungsi untuk menyampaikan maksud tuturan melalui kalimat yang menuju pada pernyataan. Di data kedua, selanjutnya adalah ketika Raditya Dika mengucapkan, gue baru ulang tahun yang ke-34. Tuturan yang diucapkan oleh Raditya Dika di atas itu termasuk ke dalam tindakan fungsi tindak tutur asertif karena penutur dalam dialog tersebut menyatakan secara langsung kehadapan audiens atau pendengar bahwa ia baru saja berulang tahun yang ke-34 yang juga dapat menyatakan suatu kebenaran bahwa ada suatu tindakan yang terjadi yang dialami oleh penutur. Dengan demikian, tuturan tersebut termasuk ke dalam fungsi tindak tutur asertif yang dikategorikan ke dalam bentuk kalimat menyatakan. Yang kedua adalah fungsi tindak tutur direktif. Fungsi tindak tutur direktif adalah fungsi tindak tutur dalam pertujuan untuk meminta mitra tutur melakukan sesuatu untuk menghasilkan suatu efek terhadap tindakan yang dilakukan oleh penutur. Dalam penelitian ini, terdapat tiga ujaran yang termasuk ke dalam fungsi tindak tutur direktif seperti kalimat menyuruh, menyarankan, dan memohon seperti contoh yang akan saya jelaskan berikut. Berdasarkan ujaran tersebut, dapat dikategorikan sebagai fungsi tindak tutur direktif karena terdapat kalimat menyarankan ketika Raditya Dika sebagai seorang penutur meniru ucapan yang disampaikan oleh istrinya, yaitu ketika ia mengatakan, kamu jual aja tiketnya biar orang bayar buat dengerin kamu curhat. Sehingga dapat disimbolkan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat menyarankan karena seseorang memberikan saran kepada orang lain untuk menghasilkan suatu respon terhadap apa yang dikatakan oleh penutur. Yang ketiga adalah fungsi tindak tutur ekspresif di mana pengertian dari fungsi tindak tutur ekspresif ini merupakan suatu tuturan yang mengungkapkan sikap psikologis penutur terhadap keadaan yang tersirat dalam ilokusi. Misalnya, ketika kita mengucapkan terima kasih, mengucapkan selamat, memberi maaf, berbela sungkawa, dan bisa juga mengecam seseorang. Jadi, berdasarkan data yang diperoleh, terdapat dengan jenis fungsi yang menyatakan tindak tutur ekspresif yang meliputi ucapan memuji, menyalahkan, memberi selamat, mengeluh, dan mengucapkan terima kasih. Namun, saya akan memberikan penjelasan mengenai beberapa contoh saja. Jadi, kita bisa melihat bahwa konteks tuturan dalam kalimat tersebut ketika Raditya Dika menyatakan bahwa ia telah menonton video dari Deddy Kobusir di Youtube yang sedang membicarakan perihal prinsip hidup minimalis yang ia jalani dan ternyata itu memberikan reaksi positif dari Deddy Kobusir yang akhirnya memberikan pujian untuk Raditya Dika terhadap sikap yang dilakukan oleh Raditya Dika tersebut. Hal tersebut dibuktikan ketika Raditya Dika menerukan ucapan Deddy Kobusir yaitu ketika gue jarang sepahaman sama orang, tapi gue sepaham sama Raditya yang memiliki arti bahwa ia memuji sikap Raditya dengan gaya hidup minimalis yang ia lakukan karena tak jarang orang bisa memiliki sikap tersebut di tengah era modern seperti sekarang ini. Jadi, yang keempat itu adalah fungsi tindak tutur komisif. Fungsi tindak tutur komisif merupakan situasi di mana penutur terikat pada suatu tindakan di masa depan misalnya menjanjikan, menawarkan, lalu berkaul. Contoh tindak tutur komisif berdasarkan hasil temuan pada analisis topik saya ditemukan hanya satu tuturan termasuk dalam fungsi tindak tutur tersebut yang ini terdapat dalam kalimat menjanjikan. Pada kalimat tersebut, terlihat jelas bahwa Raditya Dika menjanjikan sesuatu kepada seseorang bernama David Mugdianto di hari pernikahannya, di kasus waktu saat nanti ia akan memberikannya sebuah microwave. Pernyataan tersebut dipertegas ketika Raditya Dika mengucapkan kalimat fit, benar fit, gue akan beliin lo microwave. Dimana pada kalimat tersebut juga semakin diakini dengan kata benar yang berarti bahwa ia bersungguh-sungguh akan menepati janjinya untuk memberikan microwave kepada David. Selanjutnya, menjelaskan mengenai pelanggaran prinsip kerjasama dalam stand-up komedi Raditya Dika dimana bentuk penyimpangan atau pelanggaran maksim adalah dengan mengatakan atau mengkomunikasikan yang tidak sesuai dengan kondisi yang dijelaskan dalam masing-masing maksim. Dalam hal ini, bentuk pelanggaran prinsip kerjasama yang terjadi dalam stand-up komedi Raditya Dika terdiri atas 4 maksim tunggal yaitu maksim kualitas, kuantitas, maksim cara, dan maksim relevansi. Jadi yang pertama adalah pelanggaran maksim kualitas. Maksim kualitas yaitu seorang peserta putur diharapkan dapat menyampaikan sesuatu yang nyata dan sesuai fakta. Contohnya adalah ketika Raditya Dika melakukan dialog bersama LD yaitu seorang penonton yang mengajukan pertanyaan lalu Raditya Dika merespon dan akhirnya mendapat jawaban dari LD yang sebagai berikut. Pada data tersebut, tampak seolah seorang penonton bernama LD memberikan jawaban pertanyaan kepada Raditya Dika yang melanggar maksim kualitas. Raditya Dika mengutarakan pertanyaan yaitu pacarannya gimana tuh kepada salah seorang penanya di studio tersebut. Namun jawaban yang tidak mengindahkan maksim kualitas itu digutarakan sebagai reaksi terhadap jawaban yang salah karena tidak menunjukkan kebenaran yang sesuai dengan fakta yang terjadi. Sehingga dapat dikatakan sebagai pelanggaran maksim kualitas karena LD selaku penjawab memberikan informasi yang tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh Raditya Dika. Yang keduanya yaitu pelanggaran maksim kualitas. Kuantitas dalam definisi dari pelanggaran prinsip kerjasama itu menyangkut jumlah kontribusi terhadap koherensi percakapan dimana maksim ini menghandaki kontribusi yang dibuat oleh peserta tutur agar memadai relatif cukup, tidak kurang, dan tidak lebih dari yang dibutuhkan. Jadi seperti yang kita lihat ketika Raditya Dika menjawab di tempat gue, gue hina banget ya buat lo. Ke Instagram, Youtube, Bang Raditya jawaban semua. Jadi dari kalimat tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran maksim kualitas karena seharusnya pada saat itu Raditya Dika hanya menjawab sesuai informasi yang dibutuhkan tanpa harus memberikan pernyataan yang melebihkan dan tidak terkandung dalam konteks pertanyaan yang dimaksud. Lalu selanjutnya adalah pelanggaran maksim cara dimana pada pelanggaran maksim cara, hal yang ditekankan bukan mengenai apa yang dikatakan akan tetapi bagaimana cara mengungkapkan. Dalam maksim cara, peserta harus bertutur secara langsung, jelas, dan tidak kabur. Jadi dari ucapan Raditya Dika tersebut, Tika Taborika melanggar maksim cara karena ketika Rama selaku lawan tuturnya bertanya dengan mengatakan apa sih yang membuat lo tertarik untuk meriset gaya hidup minimalis seperti itu? Lalu Raditya Dika menjawab dengan ambigu karena ia mengatakan bahwa sekarang definisi mengenai harta itu dapat terlihat seperti yang setiap orang lakukan di Instagram yaitu seperti pamer terhadap apa yang mereka miliki tetapi ia tidak memberikan jawaban yang jelas mengenai apa yang membuatnya tertarik untuk meriset gaya hidup minimalis. Jadi artinya pernyataan Raditya Dika dapat dikategorikan melanggar maksim cara sehingga pendengar menjadi sulit memahami maksud pembicaraan yang ia ungkapkan. Lalu yang terakhir adalah pelanggaran maksim relevansi di mana pelanggaran maksim relevansi dinyatakan bahwa agar terjadi kerjasama yang baik antara pendutur dan lawan tutur masing-masing pendaknya dapat memberikan kontribusi yang demikian yang dianggap tidak mematih dan menyimpang dari prinsip kerjasama. Jadi contohnya itu adalah ketika Raditya Dika melakukan percakapan dengan Ilham lalu dalam dialog tersebut dapat dikatakan Raditya Dika melanggar maksim relevansi karena memberikan jawaban yang tidak relevan dengan jawaban sebelumnya. Dia seharusnya hanya mengatakan solusi yang harus dilakukan oleh Ilham mengenai permasalahan yang sedang ia hadapi. Jadi mungkin alasan mengapa dia melanggar maksim tersebut adalah menurutnya jika dia berkata yang pertama, lo harus narkoba sekarang itu akan membuat Ilham sedikit terhibut dengan lelucamnya dan setidaknya dapat merupakan masalahnya sejenak. Dari hasil pemaparan mengenai hasil penelitian saya dapat ditarik kesimpulan bahwa dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat 14 fungsi dari tindak tutur yang terdapat dalam acara tersebut dengan rincian 5 fungsi tindak tutur asertif lalu 3 fungsi tindak tutur direktif 5 fungsi tindak tutur ekspresif 1 fungsi tindak tutur kondisif sedangkan pada pemenuhan fungsi tindak tutur dekoratif tidak teridentifikasi adanya fungsi daripada tuturan tersebut. Selain itu, pada pelanggaran prinsip kerjasama dalam stand-up comedy raditya dika ditemukan sejumlah 8 pelanggaran prinsip kerjasama yang terdiri dari 1 pelanggaran maksim kualitas 3 pelanggaran maksim kuantitas 1 pelanggaran maksim cara dan 3 pelanggaran maksim relevansi Jadi, itulah sekian presentasi dari saya mengenai maka saya yang berjudul fungsi tindak tutur dalam pelanggaran prinsip kerjasama dalam stand-up comedy raditya dika Terima kasih Terima kasih